11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir. Hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk yang berada di murim terlibat pertarungan dengan makhluk lantai atas bernama Yaksa. Yaksa dibangkitkan oleh Samaja dan komplotannya setelah Goguma dan Alice tidak bisa melawan. Jin Hyuk dengan kombinasi skillnya datang dan siap melawan Yaksa. Jin Hyuk mengambil ancang-ancang. Dengan armor di kakinya ia melesat maju. Beberapa hantaman mendarat di tubuh Yaksa. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, Goguma merupakan spesies kuno. Tapi dia masih dikalahkan dengan satu serangan. Bukan ide bagus untuk menerima serangan darinya. Artinya, Akwors mengikis healing pointnya sembari menghindari serangan. Mengaktifkan Soul Blood Sucking. Jin Hyuk kembali menyerang. Kesegala arah Jin Hyuk memberi tendangan. Anda memperoleh tiga mana berkat efek dari Blood Sucking. Perlahan-lahan Jin Hyuk mulai mengambil mana dari Yaksa. Yaksa marah. Dasar lalat kecil sialan. Satu tendangan keras diberikan Jin Hyuk. Di sisi lain, Hong Ah panik melihat kondisi Goryong. Mustahil dia mati semudah ini. Wol Yong di dekatnya bilang, Nona sadarlah, tidak ada waktu untuk bersedih. Jika monster itu berhasil keluar dari sini. Maka itu akan menjadi akhir dari Divine Happenly Demon. Karena itu, kita harus membantu mengalahkan Yaksa. Happenly Demon dan kedua Guardian nyaris kalah melawan monster itu. Kau pikir usaha kita bisa setara dengan hal yang mereka lakukan? Ini akhir dari kita. Tak lama, para tahanan berhasil keluar dari penjara. Apa sekte Divine Happenly Demon sudah runtuh atau bagaimana? Melihat itu Jin Hyuk panik. Apa semua tahanannya bebas? Ini berbahaya. Jin Hyuk yang lengah terkena serangan. Jin Hyuk menjaga jarak. Sepertinya surga menyukaiku. Karena aku tiba-tiba disambut dengan Ki untuk dihisap. Mengaktifkan di For The Week. Yaksa menghisap mana dari setiap tahanan yang berlarian. Mengaktifkan Chaimoryo. Dengan skill itu, Yaksa memanggil banyak monster. Para tahanan terus dihisap energi kehidupannya. Bawa mereka semua kepada aku. Sialan, aku tidak bisa membiarkannya terus menyerap itu. Kalau begini terus, kami tidak akan punya peluang untuk menang. Jin Hyuk melesat maju. Tapi pergerakannya dihentikan monster-monster Yaksa. Mereka terlalu banyak. Aku tidak bisa lewat. Dan tiba-tiba, monster itu tertebas sebuah pedang. T-Bone datang membantu. Pelayan Anda yang setia tengah datang. Hong Ah dan Wol Yong juga ikut bertarung. Tuan, kami akan mencoba mengatasi Chaimoryo ini. Jadi tolong bawa kami menuju kemenangan. Seperti yang selalu kau lakukan. Jin Hyuk langsung mengambil ancang-ancang. Ia mempersiapkan serangan di tangannya. Mengaktifkan Dark Heavenly Demon Emperor Art. Baiklah, aku akan berusaha. Ia melesat maju. Super Speed Dark Humanities Masing Fish. Kombinasi dari skill itu siap menghantam. Yaksa juga siap memberi pukulan. Kedua hantaman mereka saling beradu. Yaksa berkata, Teknik bela diri ini. Kau murid patua sialan itu. Tapi ini terlalu buruk. Sepertinya kau belum menyempurnakannya. Mengaktifkan possible strike. Yaksa meningkatkan serangannya. Kau tahu apa perkataan terakhir Heavenly Demon kepada aku. Yaksa, kau hampir mati karena kekuatanmu telah mengecewakanmu. Aku tidak ingin mengakuinya. Tapi dia benar. Yang lemah akan mati melawan yang kuat. Itulah aturan dunia murim. Apa kau siap mematuhi aturan dunia ini? Di sisi lain, Teresa mulai kewalahan menghadapi korupnya. Dari luar Teresa mutadara. Si kembar panik. Bagaimana kalau dia mati? Dia tidak akan bisa berubah menjadi mode keren itu. Tak lama Savannah datang. Teresa, kekuatannya berasal dari cinta yang murni. Savannah mendekat tubuh Teresa. Ia mencoba membantu dengan menahan energi hitam dalam jiwa Teresa. Dari dalam, Teresa bangkit kembali. Ia merasakan kekuatan yang meningkat. Kembali ke Jin Hyuk. Tiba-tiba satu serangan berhasil mematahkan satu tangan Yaksa. Jin Hyuk tersenyum. Lama sekali, aku sudah menunggumu, Master. Dark Emperor datang memasuki pertarungan. Maaf, karena telah membuatmu menunggu. Sekarang pastikan kamu mempelajarinya. Ini pelajaran terakhir yang akan kuajarkan padamu. Dark Emperor maju. Hei Yaksa, sepertinya kau masih belum tahu alasan kau kalah melawan Heavenly Demon. Kau masih saja bodoh dan tidak peka. Kau tidak bisa menyadari sumber asli kekuatan. Dark Emperor mengambil ancang-ancang. Yaksa siap memberi pukulan. Apa yang kau bicarakan? Dulu kau pasti sudah mati saat melawanku jika tidak dibantu oleh Heavenly Demon. Pukulannya berhasil dihentikan oleh Dark Emperor. Aku setuju, tapi dia memiliki suatu alasan. Dia memiliki kekuatan yang melampaui aturan dunia. Dark Emperor siap menyerang balik. Aku akan menghentikanmu, meskipun harus mengorbankan diri sendiri. Sejenak ia teringat pertemuan pertama dengan Jin Hyuk. Aku akan menjadi muridmu dan menyempurnakan 13 di menik teknik yang belum kau sempurnakan. Kang Jin Hyuk, aku merasakannya saat melihatmu. Saat kamu memberi tawaran yang tidak masuk akal itu tanpa ragu. Jika itu nyata, aku yakin akan menghabiskan diriku bersamamu. Satu gerakan Dark Emperor membuat tubuh Yaksa terpental. Kang Jin Hyuk ikuti yang aku lakukan. Aku yakin di levelmu saat ini kau pasti bisa melakukannya. Jin Hyuk langsung mengikuti setiap gerakan Dark Emperor. Ayo kita lakukan master. Mereka berdua melesat maju. Mengaktifkan Dark Heavenly Demon Emperor Art. Gerakan keduanya saling bersinergi. Pure Essence, Sun Essence. Kedua pukulan mereka mendarat di tubuh Yaksa. Dark Heavenly Demon Emperor Art. 12 Form, One Extreme Unification. Serangan itu menghantam tubuh Yaksa. Dark Emperor bilang, Sudah lama sejak aku menerimamu sebagai murid. Tapi kita belum melakukan ritual untuk menetapkan hubungan sebagai guru dan murid. Jin Hyuk menjawab, Master, sekarang bukan saatnya membicarakan hal itu. Yaksa teriak, Apa yang kalian lakukan? Sekarang aku ada di sini. Dark Emperor siap memberi serangan. Aku akan mewariskan semua yang aku miliki kepadamu Kang Jin Hyuk. Jin Hyuk melakukan gerakan yang sama. Itulah inti dari hubungan guru dan murid. Dark Heavenly Demon Emperor Art. 12 Transcendence Form. Dual Extreme Unification. Kombinasi serangan keduanya mendarat kembali di tubuh Yaksa. Hingga pada akhirnya, Yaksa tak mampu menahan itu dan berhasil dikalahkan. Anda telah mengalahkan monster bernama Yaksa. Anda telah menyelesaikan quest terhubung. Anda telah mendapatkan item spesial Shadow Gate sebagai hadiah. Di sisi lain, Teresa korup pada akhirnya juga menyerah. Kau sangat keras kepala. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak kau inginkan. Cuma jangan nangis jika kau minta tolong nantinya. Teresa tersenyum. Karena ia berhasil mengalahkan korupnya. Teresa kemudian membuka mata. Aku berhasil. Aku bisa mengendalikan kepribadian burukku. Tapi di sana terasa heran melihat savana energi kehidupannya terkuras. Setelah situasi meredah, Jin Hyuk terlihat kelelahan. Anda naik level. Syarat menyalin telah terpenuhi. Anda berhasil menyalin Impossible Strength. Di sana Dark Emperor kehilangan banyak darah. Master kau seharusnya tidak memaksakan diri. Kau ini sudah tua. Mengaktifkan Blessing of the Star. Epek penyembuhan akan dikurangi karena kurangnya Divine Power. Dark Emperor menjawab. Tapi kita sudah melakukan hal yang hebat bersama. Kalau begini ada kemungkinan untuk menyelesaikan 13 demonik teknik. Jin Hyuk bilang. Berhenti bicara. Kau harus selamat dulu. Kemudian Jin Hyuk merasakan sesuatu. Semua jalur mananya rusak. Kalau begini dia tak akan bertahan. Wol Yong bawa dia dan sembunyikan di suatu tempat. Apapun yang terjadi jangan biarkan dia mati. Ini perintah. Baik tuan. Wol Yong langsung membawa Dark Emperor. Di sampingnya Hong Ah masih heran. Aku berhasil selamat. Dok Goryong. Kenapa kamu melakukan hal yang sangat digabah? Tunggu. Apa itu? Bukankah itu tempat tubuh Yaksa? Item spesial. Indescribable flames. Menghitung tingkat kontribusi dalam mengalahkan Inang. Tingkat kontribusi Dark Emperor 30%. Tingkat kontribusi Kang Jin Hyuk 70%. Jin Hyuk yang mengetahui itu langsung ketakutan. Invasi makhluk jaman kuno akan segera dimulai berdasarkan tingkat kontribusi. Indescribable flames telah aktif akibat kematian Yaksa. Di sisi lain di tempat rahasia, Hastings panik mengetahui hasil akhir. Orang yang mengalahkan Yaksa kali ini bukan Heavenly Demon tapi player Kang Jin Hyuk. Yaksa seharusnya mencari Heavenly Demon dan membunuhnya bersama dengan semua orang di Morim. Maafkan saya. Hastings berlutut di depan patung misterius. Dan di sana patung itu menanggapi. Tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini sebenarnya lebih baik. Dengan ini kita bisa memberi kesempatan untuk mengalahkan kekuatan di luar menara. Hastings meneteskan air mata. Anda sangat pengasih. Wahai Nigu Inirat. Saya harus melangkah maju demi makhluk jaman kuno yang agung. Setelah insiden Yaksa, Sekte Divine Heavenly Demon mulai mengalami perubahan besar. Sama aja resmi mengumumkan hilangnya Heavenly Demon dan Dark Emperor. Dia menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin Sekte dan mengungkapkan kalau dia akan membawa tatanan baru ke dunia Morim. Sekte Divine Heavenly Demon akan cukup kuat sampai tidak perlu bersekutu dengan kekaisaran atau orang luar. Sol Chasing Sayong juga menerima berita itu. Pembatalan semua aliansi. Kenapa kekhawatiranku selalu saja jadi kenyataan? Orang-orangnya bilang, Sepertinya kita harus bersiap untuk peperangan melawan Sekte Dimenik. Sayong bilang, Tunggu, kita masih belum tahu apa kita harus berdiri melawan badai yang mendekat atau membiarkannya membawa kita dalam arus. Chun Yusung disampingnya bilang, Master aku akan berhenti latihan untuk sementara. Aku akan pergi keluar menara. Tunggu, jadi kamu mau pergi? Padahal kau sudah berlatih dengan sangat bagus. Menetaplah lebih lama. Aku ingin menetap lebih lama. Tapi sepertinya hal buruk akan segera menipa kampung halamanku. Rapat darurat. Memanggil semua anggota veteran company untuk segera pergi ke Wiken Asosiasi. Setelah itu, cerita berlanjut di kantor asosiasi Wiken. Jin Hyuk berbicara dengan Hang Sang Jin. Paling cepat seminggu, Makhluk yang sangat kuat dari Tower of Trial akan menginvasi tempat ini. Aku mendapatkan informasi ini dari orang terpercaya di dalam tower. Kenapa semuanya mendadak? Ini sangat sulit dipercaya meski kau mengatakannya. Umat manusia baru saja melewati lantai 15. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa mengalahkan kekuatan dari lantai 50. Meski kita bekerjasama dengan asosiasi internasional untuk mengumpulkan rengkar dari seluruh dunia. Akan susah untuk mengajak semua negara bekerjasama tanpa adanya bukti. Maafkan aku, player Kang Jin Hyuk. Aku mempercayaimu. Tapi untuk mengarahkan seluruh dunia kita butuh bukti. Mendengar itu Jin Hyuk hanya tertawa. Tidak masalah. Aku akan menyiapkan sesuatu kalau begitu. Setelah itu seorang peramal melakukan streaming. Ia berkata, Ramalan terhebat abad ke-21. Suara semesta yang harus kita dengar. Aku melihatnya dengan jelas. Seminggu dari sekarang bencana akan terjadi di Seoul. Semuanya dengarkan aku. Umat manusia akan memasuki era baru. Jin Hyuk bersama Takeshi ternyata sudah merencanakan itu. Jin Hyuk sejenak berpikir, Takeshi adalah bawahan yang aku tempatkan di guild samurai setelah penyerangan Medusa. Aku bilang padanya untuk meningkatkan pengaruhnya menggunakan Hemiporsai. Karena ramalannya terbukti benar. Dia jadi kesukaan sekte. Aku sekali lagi dikunjungi oleh para dewa. Sudah aku duga bahwa diriku yang terpilih. Guild samurai yang pertama kali bergerak setelah mereka mempercayai Takeshi sepenuhnya. Setelah itu, guild Olympus, guild Junghwa, guild Titan. Satu persatu para player datang ke Seoul. Mereka ingin menyaksikan bencana yang diramalkan. Jin Hyuk terlihat bersama Chun Yoo Sung. Kau benar-benar membesarkan masalah ini, Kang Jin Hyuk. Apa yang kau rencanakan? Jika ini prank bodoh, aku tidak mau maafkanmu. Jin Hyuk menjawab, Sayangnya ini bukan prank. Pimpin anggota guild selagi aku pergi. Aku sudah mengatur semua informasi tentang rencana di sini. Aku yakin kau bisa. Waktunya sekitar satu minggu sebelum bencana. Tapi aku akan berjaga-jaga jika itu terjadi lebih awal. Kalau begitu apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan mencuri keuntungan seperti yang terakhir kali bukan? Jin Hyuk pergi. Aku akan mencari cara untuk mencegah semua ini. Akan bagus jika dapat beberapa keuntungan juga. Setelah Jin Hyuk pergi, Yoo Sung bilang, Teresa kau bisa keluar sekarang. Berapa lama kau akan menghindarinya? Teresa menjawab, Aku tidak tahu. Mungkin sampai dia merindukanku. Setelah itu, Jin Hyuk pergi ke perpustakaan Rick Hennessy di Great Magic Library. Jin Hyuk memberi Rick sesuatu. Ini yaksa equipment set. Aku akan memberikan semuanya kepadamu tanpa tawar menawar. Jadi, bisakah kau memberikan apa yang kutulis ini? Rick terlihat senang. Tanpa tawar menawar, ini tidak seperti dirimu. Membuka hadiah quest. Menggunakan item khusus shadow gate. Menghubungkan ke wilayah manajer lantai atas. Jin Hyuk hendak pergi dengan gate tersebut. Tunggu Kang Jin Hyuk. Apa kau punya pertanyaan lain? Tidak. Kalau begitu, aku akan menyiapkan barangnya. Setelah melewati gate tersebut, Jin Hyuk kini berada di wilayah manajer lantai atas, Vendivia, aku akan memberikan item yang diberikan ya wen. Di sebuah bangunan manajer lantai tower menyapa. Kau satu-satunya orang yang menemuiku untuk pertama kalinya. Player menjengkelkan paling dibicarakan manajer lantai tengah. Dia adalah manajer lantai atas, bernama Vendivia. Selamat. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Sekarang beritahu aku. Dari semua manajer lantai atas. Kenapa kau datang menemuiku? Di sisi lain di kota Seoul. Seharusnya baik-baik saja melawan monster apapun yang akan datang. Yoo Sung heran membaca rencana Jin Hyuk. Mustahil. Ini tidak akan cukup. Lihat jumlah musuh dan kekuatan mereka. Teresa yang membaca itu juga heran. Tidak mungkin. Meski dengan seluruh rengkar di dunia. Apa kita bisa menghentikannya? Tenanglah. Kita cuma mengulur waktu di sini sampai Kang Jin Hyuk mendapatkan cara mengalahkan musuh. Teresa yakin. Kau benar. Kalau begitu kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Aku yakin Kang Jin Hyuk sedang mencari cara. Meski itu mungkin hal yang konyol. Apa yang kau katakan? Dan ucapkan sekali lagi. Fendi Pia dibuat marah. Jin Hyuk meledek. Apa kau tidak dengar meski punya telinga yang besar? Lakukan pekerjaanmu dengan lebih baik lagi. Dasar kurang ajar. Beraninya kau menasihatiku yang seorang manajer lantai atas. Jin Hyuk memperlihatkan sesuatu. Ini api yang tercipta saat makhluk zaman kuno menginvasi lantai lain. Mereka seharusnya diatur oleh manajer lantai atas. Dan salah satu dari mereka merusak keseimbangan lantai. Tidakkah kau pikir kau pantas mendapatkan nasihat? Dalam hatinya Fendi Pia bilang. Ini pasti ulhashting. Dia melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Jin Hyuk bilang lagi. Kabar baiknya situasinya masih bisa dikendalikan. Jadi bantu aku. Pendivia menjawab. Sudah jelas kami gagal mengatur Tower of Trial dengan benar. Tapi kami tidak bisa membantu player secara langsung. Karena itu akan melanggar aturan. Kalau begitu kau boleh duduk manis dan melihat keseimbangan akan hancur. Biarkan semuanya menjadi liar dan membuat kekacauan di mana-mana. Terserah mau itu seniman bela diri. Makhluk zaman kuno atau apalah. Baiklah jika itu yang kau inginkan. Sebagai orang yang seharusnya melindungi menara. Mendengar ocehan Jin Hyuk Fendi Pia memberi sesuatu. Pesan dari sistem Jin Hyuk muncul. Biar aku ulangi. Aku tidak bisa membantumu secara langsung. Tapi aku masih bisa membantu secara tidak langsung dengan cara Tower of Trial. Quest khusus dari manajer lantai atas Fendi Pia telah muncul. Jika kamu menyelesaikan lantai 16 dalam kurun waktu 24 jam. Kau bisa mendapatkan Spirit Stone of Desire. Ini seharusnya bisa membantumu menghalau makhluk zaman kuno. Dan satu lagi. Jika kau bisa menyelesaikan insiden ini dengan baik. Aku akan mengawasimu player Kang Jin Hyuk. Di grid library, Rick sudah mempersiapkan item yang dibutuhkan Jin Hyuk. Tak lama Jin Hyuk keluar. Bagaimana pertemuan dengan manajer lantai atas? Jin Hyuk tersenyum. Aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Luar biasa. Aku juga sudah menyiapkan item yang kau minta. Kuharap kau menyukainya. Item itu dibuka. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang. Aku padahal berniat untuk tidak menggunakannya demi menjaga tingkat kesulitan. Tapi sepertinya aku terpaksa menggunakannya. Armor yang paling aku sukai saat era puncakku. Kembali ke situasi di kota Seoul. Peringatan evakuasi outbreak akan terjadi. Semua penduduk yang bukan awaken tolong menuju tempat pelindungan. Dimohon kerja samanya. Padahal ini cuma latihan. Untungnya para penduduk menurut. Han Sang Jin dan bawahannya berkeliling. Ketua ada banyak keluhan datang karena pelatihan evakuasi ini. Han Sang Jin bilang. Kita tidak bisa berbuat banyak. Ini demi keselamatan penuh. Aku tidak tahu apa aku harus lega. Setidaknya kebanyakan dari mereka mau bekerjasama tanpa masalah. Seseorang kemudian menyapa. Sepertinya ini semua kanal presiden asosiasi bersama kita disini. Senang bertemu dengan mutuan Han Sang Jin. Aku asli Friedman dari tim media asosiasi awaken Amerika. Ini suamiku. Ketua Gwil Rockhead Jack Friedman. Tim elit dari Gwil Rockhead akan membantu pertahanan disini. Han Sang Jin bilang. Terima kasih telah mengambil keputusan yang pastinya sulit. Tentu. Lagian aku bakal mati di lantai delapan. Saat itu aku bersama timku terpojok. Kami hampir mati dan nyaris tidak bisa selamat. Setelah itu aku memutuskan tidak pernah menutup mata. Terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Sama seperti saat Anoni menyelamatkanku. Gwil Master Jonghwa. Xiao Ting juga ada disana. Jadi ini negara asal Kang Jin Hyuk. Aku datang untuk membalas budi. Tapi kemana aku harus pergi bertemu dengannya. Ia berpapasan dengan Maria. Bukankah dia Xiao Ting dari Jonghwa? Dia cukup imut. Maria bilang. Kudengar masih ada seminggu sampai bencananya terjadi. Kenapa kau tidak ikut dengan kami? Supaya kita bisa memahami area di sekitar sini. Dalam hatinya Xiao Ting bilang. Bukankah itu Maria dari Olympus? Dia cantik. Aku ingin berteman dengannya. Xiao Ting menjawab. Cerdas. Sebenarnya aku sudah melihat kafe yang bagus. Bagaimana kalau kita berbicara? Dari atas veteran company berkumpul. Semuanya sudah disini. Apa yang akan kita lakukan? Yu Sung bilang. Bagus. Kalau begitu pergi ke posisi kalian. Tunggu. Setidaknya beri kami pidato motivasi atau apalah. Apa kau tidak tahu tentang obrolan ringan? Yu Sung terdiam. Kemudian dia bilang. Aku benci Kang Jin Hyuk. Aku anggap beberapa dari kalian menyukainya. Yang lain sepertinya ikut dengannya karena tidak memiliki pilihan lain. Tapi kita semua memiliki persamaan. Yaitu hidup kita berubah karena dirinya. Jadi inilah kesempatan kita. Untuk memastikan agar dia berhutang budi kepada kita. Mendengar itu semua rekannya bersemangat. Ayo kita lakukan. Sementara itu di lantai 16 Tower of Trial. Jin Hyuk memasukinya. Quest khusus. Selesaikan lantai 16 sendirian. Boss terbatas. Waktu tersisa 23 jam. Hadiah Spirit Stone of Desire. Sejenak Jin Hyuk berpikir. Lantai 16 adalah hutan hujan raksasa yang berisi serangga besar dari periode awal bumi. Pada dasarnya seluruh lantai ini hanya taman bermain bagi monster-monster raksasa tersebut. Biasanya perlu seminggu untuk player biasa mencapai sarang bosnya. Queen of the Legion. Sebelum itu aku akan mencari beberapa informasi mengenai kejadian di lantai ini. Di sana Melina dan Tristan terlihat dikejar oleh monster. Menunduk kalau kau mau selamat. Mendengar itu Melina menunduk bersama Tristan. Monster yang menyerang kemudian berhasil ditumbangkan. Informan berharga aku. Kalian berdua tepat waktu. Jin Hyuk menyelamatkan mereka. Melina kesal. Tempat ini baru saja dibuka. Monster di sini masih terlalu susah bagi kami. Jin Hyuk menjawab. Lalu apakah aku yang harus mendatangi kalian? Apa menurutmu itu benar Tristan? Tristan tampak menyukai Jin Hyuk. Tentu saja kau benar Tuan Jin Hyuk. Bagaimana bisa Sang Raja Iblis di masa depan mendatangi kami yang cuma player rendahan. Kemudian Jin Hyuk heran. Sepertinya kalian memancing banyak monster dalam perjalanan ke sini. Banyak monster berdatangan. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Melina dan Tristan mengeluarkan senjatanya. Kami akan melindungi Raja Iblis masa depan. Tapi tiba-tiba monster-monster itu tumbang. Jin Hyuk menghabisi para monster dengan dua buah pistol. Anggap diri kalian beruntung. Kalian tidak akan bisa melihat hal seperti ini dimanapun. Kruger pistol akimbo style. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.